Intro 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 Dan bukan Kepada Barangkawan Profesional Barangkawan Profesional Barangkawan Profesional Ini salah satu yang menurutnya Ini adalah Saudara di Yomlek Beliau adalah artis dalam Membuat produkis Makam Ya Jadi nanti akan di Di Makam ini akan kita Revitalisasi Maksudnya Dikembalikan ke Keadaan Satu sumra Bukan diperbagi dengan Rehabilitasi Dengan luar modern Tapi tetap dikembalikan dengan Gaya Pecat dan warna Dan segala macam Dia adalah Maksudnya Maksudnya Halo teman-teman Kita jumpa lagi Pada Kita jumpa lagi Pada Pada Ini Oke Kita jumpa Ada Bagian Pada Yang di Yang di Maksudnya 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 Kalau ada Penyakit sempurna Bisa cerita sedikit saja Tentang apa Rencana kerja yang akan dilakukan Dari segi fisiknya Memang Kelihatan Makam itu Sudah sempurna Lengkap maksudnya gitu Jadi Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Dikenali Seperti Warna-warnanya Sedangkan Dia punya Juinnya lengkap semua Ada Juin 6 karakter 8 karakter Dan lain-lain Tapi Ini Sepertinya Revitalisasinya Ringan Karena kita Cukup Mengenali Dia punya Benda-bendanya Dan Paham Dimengerti Termasuk Revitalisasi Atau Pemulihan Secara sederhana Dan Ringan gitu Kecuali Satu lagi Makam yang di depan Yang samping kiri Itu termasuk Agak berat Karena kita tidak mengenali Apa-apa yang Tulisannya Bentuk-bentuknya Itu Itu saja Terima kasih Terus Area lingkungan Kita bersihkan Kita bersih betul Kapan perlu Kita pasang dinding Batu Batu alam Terus Kita tanam pohon Di samping-samping Atap kita robah Atap itu masih Kurang Efisien Karena sayap Tepinya Itu terlalu pendek Sehingga hujan Tempias masuk ke dalam Membuat kotor Air dari gunung Juga turun ke kuburan Masuk ke dalam Area kuburan Nah itu yang membuat kotor Itu akan kita bersihkan Terus rumput Akan kita tanam kembali Rumput Gajah Atau rumput Jepang gitu Untuk penutup Kuburannya Yang lain-lain Kalau cat Semuanya kita sudah Sama Sudah rasun Itu Ya itu saja Saya rasa Oke Kembali Kepala 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 Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya bukan tahu tapi saya belajar. Jadi Tionghoa ini komunitas yang unik. Dan sekarang ini kita mulai kehilangan. Mungkin generasi muda banyak yang tidak tahu atau tidak mau tahu tentang budaya. Sementara budaya itu adalah identitas diri kita. Nah itu sebetulnya yang memotivasi saya kenapa tergerak untuk menulis tentang budaya etnis kita. Jadi saya bergaul dari lahir dari Orok. Barangkali ini Pak Cengdi saya tahu. Pak Dadang juga. Jadi saya begitu lahir saya langsung ketemu dengan bapak-bapak kita ini dari Pondok. Sehingga saya tidak tahu kenapa terpanggil. Tetapi ketika saya bergaul dengan keluar dari kawasan Pondok. Saya mulai merasakan ada perbedaan. Dan semakin waktu. Saya penelitian sudah 27 tahun. Ketika I1 saya mulai. Sampai sekarang belum selesai. Karena memang Tionghoa ini rumit. Rumit dan sulit. Rumit dan sulit. Kenapa? Karena banyak yang tidak tahu tentang budaya kita. Jadi kita beruntung ada toko Andreas. Ada toko Cintek yang mengawali saya memulai untuk penelitian. Sehingga saya dibantu dan diringankan oleh HBT. Dan ternyata data kita banyak di Belanda. Jadi bapak-bapak kalau ada keluarga di Belanda. Jadi mungkin akan bisa semakin membuka tentang budaya kita. HBT saya dapatkan dokumennya malah di Belanda. Bukan di Indonesia. Jadi itu disitu menariknya. Jadi Padang. Padang ini sudah generasi. Mungkin Oma nanti yang akan lebih tahu. Kalau dari yang saya coba telusuri dengan Sise. Sudah sembilan ya Sise. Untuk generasi sekarang. Jadi kalau sudah sembilan itu sudah berabad. Sebelum Belanda datang sudah ada Tionghoa di sini. Jadi bukan hanya Bapak Siobeng Cuan. yang akan menjadi objek kita. Untuk kita gali kembali siapa beliau. Karena Tionghoa tidak hanya tinggal cari makan. Tetapi ternyata juga menjadi bagian dari budaya Padang. Nah itu yang kita lihat. Dan peran Tionghoa tidak hanya dalam. Sebagai pengisi ruang Padang. Ternyata di dalam perang kemerdekaan. Juga punya peran yang besar. Dan saya mendapatkan kebetulan artikel saya terakhir. Itu bicara tentang kehidupan sehari-hari Tionghoa pada masa perang revolusi. Jadi kita yang dikatakan disayang Belanda. Itu tidak ketemu sama saya. Jadi bahkan kita dieksploitasi juga. Dan menjadi bagian dari penyandang kehidupan buat Belanda. Menjalankan kolonialnya di sini. Jadi ada politik adu domba yang memang itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita lihat Padang tidak saja menjadi komunitas yang. Ini kalau terpisah pondok ini kan bangunan Belanda ini. Belanda yang membuat kita terkotak-kotak atas kampung-kampung etnesia. Tapi ketika Gus Dur itu luar biasa. Boleh kita katakan itu Bapak Pembauran yang membuka keran. Dan kita menjadi satu. Dan Tionghoa menjadi salah satu budaya bangsa kita. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu sini semuanya. Untuk semakin banyak yang membantu saya semakin cepat tulisannya jadi. Ini kalau enggak bisa bertahun-tahun. HBT saya tulis dari tahun 1993 baru jadi buku tahun 2016 ya. Jadi begitu lamanya. Dan begitu sulitnya untuk menggali tentang sejarah. Karena sejarah itu mungkin si oma yang menatapkan sejarah. Tapi kalau generasi muda dianggap tidak berguna. Karena itu masa lalu yang tidak akan bermanfaat secara material ya. Tetapi secara batin itu akan memberikan kebahagiaan buat kita. Jadi mohon bantuan Bapak semua. Mudah-mudahan kita bisa bikin biografi beliau. Legend di dalam. Terima kasih. Dan tadi malam saya coba telusuri data tentang beliau. Di kebetulan ada koran-koran Belanda yang bisa kita askses. Ternyata beliau punya usaha obat yang luar biasa besarnya. Jadi tadi saya tanya si oma. Oma enggak tahu. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan bapak-bapak yang lain. Dan kita seperti apotek. Jadi beliau menjadi agen besar untuk Sumatera Barat dan Rio. Dan jaringannya bukan hanya Surabaya, bukan hanya India, Belanda, tetapi sampai ke luar. Malaysia dan Malacca kalau istilahnya. Kalau bagi mereka. Jadi saya ingin melihat bagaimana relasinya. Dan apakah beliau kelompok pertama, generasi pertama yang datang? Atau generasi keberapa? Kalau sudah dapat generasi keberapanya, maka kita akan bisa lacak kehidupan beliau di sini. Terima kasih. Senang berjumpa. Kosekum, juga jajaran pengurus dari HBT. Maaf ya saya pakai topi karena saya enggak sahan angin nih. Maaf. Saya Paul Makgur, nama dulunya Mak Wanwi. Dan insinyur ana atau yang sebagai wakil dari almarhum Xiaobengcuan datang ke HBT Padang Beserta Oma Dora atau Xiaobengcuan yang merupakan satu-satunya yang masih ada sebagai cucu dari Xiaobengcuan. Dan yang berumur pada saat ini 94 tahun kalau dihitung dari tahun. Juga hadir cicit-cicit dari Xiaobengcuan almarhum. Atau cucu dari almarhum Xiaobengcuan. Xiaobengcuan itu adalah anak kedua dari Xiaobengcuan. Yang boleh saya sebutkan urutan dari atas ya. Xiaobengcuan atau cicit dari Xiaobengcuan. Yang ada sampai saat ini yang ada di Padang adalah Li Chaihun. Li Chaihun itu adalah anak dari Xiaohiannyo. Jadi anak yang tertua atau katakanlah cucu yang tertua dari Xiaobengcuan. Yang diwakilin saat ini oleh Hau atau Freddy. Nah itu orangnya, sorry, dengan istrinya Feni. Nah itu dari yang kalau saya sebut Tua I ya. Nah kalau Gi, jadi berarti yang kedua itu diwakilin. Jadi Tua I, Gi, I, Sa, I, Go, I itu semua udah meninggal. Yang tinggal hanyalah Si, I saya. Omadora atau Xiaohonyo. Nah yang kedua dari Gi, diwakilin oleh anak dia adalah Yeti, Lin, dan Robert. Robert bersama dengan Indri Yati sebagai istri dia. Yang ketiga adalah dari ibu saya, wakil dari ibu saya, Xiaohunyo, saya sendiri, dan cici saya Feni. Yang keempat adalah anak dari si I saya, yaitu dokter anak atau Yang. Dan hadir juga, yang bukan keluarga Xiaohu, adalah Adil Makmur. Adil Makmur ini adalah anak dari ayah saya punya adik. Yang namanya Al-Mahum Makinseng, Hendri Makmur. Yang merupakan dulu juga bendahara dari HBT kalau saya nggak salah. Nah, ada satu lagi, Aryo. Aryo ini, Aryo adalah anak dari Al-Mahum, dokter Inyo Manoto. Itu semua saya udah tulis di silsila. Dokter Inyo Manoto ini adalah merupakan anak dari Putri Xiaobengchuan. Jadi, kami ini sebenarnya satu cucut, satu cicit, sorry, dari Xiaobengchuan. Yang berada di Padang. Jadi, keluarga kami, keluarga Xiaohu, hanya ada di Padang ini adalah Li Chaihun. Atau istri dari Al-Mahum Ang Bengcheng. Yaitu yang sekarang anaknya Freddy dan mantunya Feni. Nah, awalnya Adil dan Aryo diundang oleh SBT Padang ya. Untuk menyampaikan rencana pemugaran makam SBT yang mana akan dijadikan situs sejarah atau cagar budaya Padang. Kami sangat menghargai rencana HBT Padang tersebut. Dan untuk itu, kami semua yang hadir di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kepada Tuako Andreas yang kebetulan tadi sudah awal pada pembicaraan kita. Yang lagi berada di Turki. Dan juga kepada Sensei, Jiko dan Sako dan Sekum. Dan tentunya dengan jajaran pengurus dari HBT. Juga terima kasih kami kepada Hardy Gowonto. Nah, Hardy Gowonto ini yang pada awalnya yang membuat pertemuan ini terjadi. Video yang kita terima ini, saya sudah beberapa tahun yang lalu sudah terima. Saya penasaran kok Hardy Gowonto ini bisa bikin video atas kita punya leluhur. Saya cari nomor teleponnya, saya akhirnya dapat dari teman baik saya. Yang dulu ketua Yayasan Prayoga. Dia yang kasih tahu nomor telepon dia dan saya hubungi dia. Saya sempat berbicara sama dia cukup lama. Karena penasaran. Mau tahu kok bisa dia membuat video dari leluhur kami. Nah, ya itulah kira-kira ceritanya sampai kita dapat bertemu sampai saat ini. Juga kepada pengurus kelenteng ya. Sehinggiong. Kalau nggak salah, David Sandra ya. Ketua-ketua. Ketua-ketua. Serta peneliti dan dosen sejarah di Sumbar. Ibu Erniwati. Dan juga mungkin kepada Pak Yan ya. Yang dulu sebagai IADB. Ketua IADB. Ketua IADB. Pengurus PT. Yang sekarang menjadi ketua IADB adalah si Pak Sekum. Nah, sebagai penutup kami harapkan rencana usaha HBT Padang untuk melakukan pemungkaran makam SBT dan menjadikan situs sejarah atau cagar budaya dapat bercalan lancar. Terima kasih. Kami ucapkan kepada keluarga besar Al-Mahum Sobwin Cuan. Di mana pagi hari ini kita dapat bertemu dan juga membicarakan masalah pemungkaran kuburan daripada Al-Mahum Sobwin Cuan. Pertama, saya mewakili Tuakko dan pengurus jajaran pengurus HBT mengucapkan terima kasih. Di mana sudah diterima dengan baik dari keluarga Al-Mahum Sobwin Cuan. Ya, mudah-mudahan pemungkaran ini dapat kita lakukan sebagaimana mestinya. Semoga juga lebih lancar dan lebih baik hasilnya. Dan juga selain itu kami mengucapkan terima kasih juga karena setelah jauh-jauh datang dari Jakarta untuk pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses. Terima kasih kami dari Mumpul Kelih Tuakko dan jajaran pengurus HBT Padang. HBT semuanya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu termasuk juga Bapak Herman Sovaldo sebagai mantan pengurus dan ahli waris dari Bapak Al-Mahum Siaw Beng Cuan. Kami mohon maaf terlebih dahulu di mana ketua kami Bapak Tan Kim Siong tidak dapat hadir pada hari ini dikarenakan beliau ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan. Tadi dia ada pesan kalau misalkan tamunya cepat pulang dia bisa hadir ke sini. Tapi mungkin ya tamunya belum pulang jadi tidak bisa hadir di sini. Untuk itu beliau mohon maaf atas ketidakhadirannya. Jadi saya tiatli sebagai sekretaris beliau mewakili kelenteng Sieng Kiong untuk hadir di sini. Kita berterima kasih kepada para pengurus HBT yang sudah mengundang kami di sini untuk hadir di mana kelenteng Sieng Kiong dulunya sebagai semua pemakaman Tionghoa di Kota Padang informasinya ini ya yang saya terima di mana kelenteng Sieng Kiong semuanya berada di bawah naungan kelenteng Sieng Kiong. Nah untuk itu mungkin HBT mengundang kita di sini. Kita mengucapkan terima kasih. Kita juga mensupport atas inisiatif dari para pengurus HBT untuk merevitalisasi yang menaungi untuk merevitalisasi makam dari almarhum pahlawan, termasuk pahlawan masyarakat Tionghoa ya. Bapak almarhum Siaw Beng Cuan. Kita mensupport sekali dan kita berterima kasih. Untuk itu apabila ada yang dibutuhkan atau apa kita siap membantu. Terima kasih. Bapak almarhum Siaw Beng Cuan dari Ali Waris kepada perkumpulan Bersatu Teguh atau dikenal dengan Himpunan Bersatu Teguh para pihak adalah pihak pertama nama Paul Alwin Makmur dengan identitas sebagai berikut kedua Anastina Cahyo dengan identitas terlampir bertindak selaku dan mewakili Ali Waris dari almarhum Siaw Beng Cuan sebagai pemberi hibah atau disebut sebagai pihak pertama Nama Andrea Sofiandi sebagai ketua umum HBT dan nama Dadang Goh Sali sebagai sekretaris umum sebagai pihak kedua pihak pertama dan pihak kedua dalam hal ini para pihak dalam hal ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut Almarhum Siaw Beng Cuan lahir di Fuxian Xiangzhou Nanjing pada tahun 1866 dan meninggal di Padang pada tanggal 16 November 1943 bahwa makam Siaw Beng Cuan adalah merupakan sebuah makam cagar budaya yang bangunannya sudah mulai rusak dan tidak terawat sepanjang hidup almarhum dikenal dalam kedudukan sebagai seorang kapiten sebagai seorang kapiten dan toko masyarakat Tionghoa di Sumatera Barat bahwa impunan bersatu teguh dahulunya bernama Heng Beng Tong adalah sebuah perkumpulan sosial dan pemakaman serta kebudayaan beranggotakan masyarakat Tionghoa yang berdiri sejak tahun 1876 bahwa selain bergerak di bidang sosial pemakaman serta kebudayaan saat ini impunan bersatu teguh sedang melakukan pelestarian serta merawat cagar budaya yang terkait dengan sejarah Tionghoa masa lalu yang ada di Sumatera Barat impunan bersatu teguh melalui surat nomor 008 tanggal 16 Januari 2023 menyurati ahli waris almarhum Siaw Beng Cuan berihal meminta izin merevitalisasi dan merawat makam Siaw Beng Cuan pihak pertama dan kedua dengan ini sepakat mengikat perjanjian kesepakatan sebagai berikut pasal 1 istilah dan kedudukan ahli waris adalah pewaris yang sah dan mewakili hak dan mewakili mewakili hak dalam mengikat perjanjian pelepasan hak dan hibah makam cagar budaya Siaw Beng Cuan impunan bersatu teguh disingkat dengan HBT mewakili ketua umum tuako dan sekretaris umum yang memiliki hak kewenangan pengikat perjanjian pasal 2 ruang lingkup perjanjian menyerahkan atau hibah makam Siaw Beng Cuan berikut dengan sebidang tanah merupakan satu kesatuan sertifikat nomor 51 tahun 1933 dan surat ukur nomor 102 tahun 1933 di kota Padang kecamatan Padang Selatan desa kampung pasar Gadang luas tanah 3690 tercatat atas nama Siaw Hian Nio Siaw Kang Nio dan Siaw Chu Nio dan Siaw Ho Nio dari pihak pertama selaku alih waris kepada perkumpulan impunan bersatu teguh kewajiban dan tanggung jawab para pihak pihak pertama menghibahkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kedua makam Siaw Beng Cuan pada pihak kedua untuk direvitalisasi dirawat serta dipelihara atas biaya HBT untuk dijadikan sebagai makam cagar budaya pihak pertama menyerahkan sertifikat tanah hak milik sebagaimana dimaksud pasal 2 di atas kepada pihak kedua dan akan dijadikan sebagai aset dari HBT pihak kedua akan menerima penyerahan makam Siaw Beng Cuan berikut lahan tanah yang dimaksud pasal 2 di atas dari pihak pertama untuk direvitalisasi dirawat dipugar serta dipelihara untuk dijadikan makam cagar budaya atas biaya pihak kedua pihak kedua akan mendaftarkan atau mencatat makam Siaw Beng Cuan di balai budaya sebagai makam cagar budaya demikian kesepakatan bersama ini dibuat ditandatangani pihak pertama dan pihak kedua pada hari ini Sabtu 18 Februari 2023 pihak pertama pihak kedua yang pertama dari pihak keluarga siapa yang pertama jadi dua 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 hai 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 selanjutnya tapi pihak HBT imponasi bersatu teguh kalau dari toko nanti saya kirim nanti sudah dapat toko-toko kirim ke Jakarta langsung setelah tantangan toko ya ya tuko-toko sakur-sakur sedang berlangsung setelah penandatangan setelah penandatangan MOU nota kesepahaman Memorandum of understanding antara kedua belah pihak ya kita lihat di dalam gambar kita lihat di depan yang teramai ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyerahan sertifikat dari pihak keluarga selamat menikmati banyak aplaus Bapak Ibu sekalian pemirsa pada hari ini adalah hari yang sungguh berbahagia bagi pihak keluarga alam marhum Xiaobeng Chuan dan bagi pihak Himpunan Bersatu Teguh Padang pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 di ruang ini muslim Tanhok Chiong HBT Pusat Padang berlangsung semacam penandatanganan nota kesepahaman antara pihak keluarga alam marhum Xiaobeng Chuan dengan Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang terkait dengan rencana revitalisasi kubur atau pusara dari alam marhum Xiaobeng Chuan yang direncanakan akan menjadi cagar budaya dan di kesempatan berbahagia ini berada di samping kanan saya adalah salah satu anak dari alam marhum Xiaobeng Chuan bukan, cucu cucu, maaf kalau tolong dikoreksi kalau ada yang salah cucu, kita akan berbawah cara berbincang-bincang sejenak dengan salah satu cucu dari alam marhum Xiaobeng Chuan kita bisa langsung mulai nama Oma nama Oma nama Oma nama aslinya Xiaohonio Xiaohonio pemirsa nama Oma yang ada di samping kanan saya ini adalah Xiaohonio dan beliau adalah salah satu dari cucu alam marhum Xiaobeng Chuan benar ya pada hari ini Oma kita kan sudah hadir dan sama-sama melihat momen pada hari ini di tempat ini bagaimana perasaan Oma ketika melihat situasi seperti ini? silahkan Oma ya baik senang juga senang dan terharu ya mengapa begitu Oma? ya mengapa pada hari ini, kesempatan pada hari ini mengumpul bersama ini ada perasaan gembira mungkin terharu juga mengapa ya? ya karena saya ya merasa ada yang mengurus kuburan Ngkong saya jadi saya gak khawatir lagi saya sudah serahkan ini sama kumpulan sini pemirsa bahwa dari penuturan yang disampaikan oleh Oma bahwa beliau merasa lebih tenang lebih tenteram karena ada pihak yang mengurusi dari pusara atau makam sang kakek yaitu Almarhum Siobeng Chuan apa harapan dari Oma ya dari upaya untuk apa namanya ya revitalisasi memperbaiki dari kuburan dari si Ngkong ini si kakek ini ya silahkan apa harapan dari Oma? ya kan lebih baik kan ya kalau ada yang mengurusnya nah dari pihak saya gak ada yang bisa urus berapa umur usia Oma kalau boleh tahu sekarang ini? sekarang ini 94 pemirsa ini sungguh apa ya mengherankan ya pada usia 94 ternyata Oma masih segar tetapi mungkin dengan keterbatasan fisik sehingga tidak bisa langsung mengurusi pusara dari si Ngkong dari si kakek semoga upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh pihak HBT ini ini kita yang berguna dan bisa meninggalkan jejak sejarah bagaimana beliau Almarhum Siobeng Chuan ketika mudanya punya peran serta dalam upaya untuk memperhatikan sesama Tionghoa lewat kelompok Tionghoa Hwe Kwan pada waktu itu jadi berdasarkan dari apa yang pernah dilakukan kami lakukan lewat tayangan kami semoga ini kiranya berguna untuk kita semua ada jejak sejarah keberadaan dari Siobeng Chuan dan karya kiprahnya itu Haji Pemirsa terima kasih banyak setelah pertemuan yang sedemikian ramah tamah antara keluarga Almarhum Siobeng Chuan dengan HBT pada hari ini Sabtu 18 Februari 2023 3 ya terlihat dalam gambar ini 7 dari Almarhum Siobeng Chuan memasuki ke dalam mobil ya selanjutnya selanjutnya anggota keluarga lainnya dari Almarhum Siobeng Chuan juga ikut masuk ke dalam mobil ini untuk menuju ke suatu lokasi yang mereka tentukan ya dan demikian laporan Arti Gontor lewat channel Cok Cok Hardi dari Himpunan Bersatu Tegu Sat Padang